Halo selamat sore pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV Newsore selengkapnya. Polres Bliter menerjunkan personilnya di sejumlah titik rawan kemacetan di jalur utama Bliter Malang. Langkah itu diambil guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat arus mudik hingga balik pas kelebaran. Inilah aksi terpuji yang dilakukan jajaran polisi saat lantas Polres Bliter Jawa Timur dalam membantu kendaraan pemudik yang tengah mogok di jalur utama Bliter Malang. Para polisi ini mendorong mobil mogok ke tepi jalan agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Mereka juga dengan sukarela menghubungi teknisi bengkel agar mobil mogok itu dapat segera diperbaiki, sehingga pemudik dapat melanjutkan kembali perjalanannya. Anggota Satu Lantas Polres Bliter Aibtu Sutekno mengatakan kejadian mobil mogok di jalan Bliter Malang biasanya kerap terjadi saat arus balik lebaran. Hal itu lantaran dipengaruhi oleh kondisi jalan yang berkelok dan menanjak. Oleh karena itu, pihaknya dalam hal ini sengaja stand by di jalan guna membantu pemudik yang kendaraannya mengalami mogok atau tengah bermasalah. Ya, ini tadi saya kebetulan dari unit Turjawali, Polres, patroli jalur rawan macet, dan di tingkungan siraman Kesaben ditemukan mobil salah satu pemuda jalan, mogok, terus saya bantu untuk menepikan di tepi jalan. Selanjutnya, mobil saya cek ternyata untuk kelistrikan tidak ada. Untuk sementara, saya membantu untuk memanggilkan ke bengkel. Kejadian seperti ini sering benar di daerah sini? Untuk kejadian seperti ini, ya sering mungkin masyarakat dari luar Kabupaten Bliter belum tahu jalan yang ada di sekitar Kesaben. Karena jalan agak naik, jadi kemungkinan nggak tahu kalau jalan ini agak naik. Jadi untuk mengoper gigi kresneleng mungkin terlambat. Meski sempat terjadi kemacetan, namun arus lalu lintas dapat kembali normal setelah mobil mogok ini ditepikan oleh para polisi. Dari Bliter, Arief Rusmanto melaporkan.